Tiga Waktu Dikabulkannya Doa di Bulan Ramadhan Ada tiga waktu terkabulnya doa di bulan Ramadhan. Raihlah keutamaan tersebut dengan terus memperbanyak doa karena disadari atau tidak berdoa termasuk ibadah yang tidak butuh tenaga dan biaya. Berdoa juga merupakan sarana terbaik seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ibnu Kathir Rahimallah menerangkan bahwa keutamaan berdoa ini disebutkan di salah-salah penyebutan hukum puasa. Ini menunjukkan mengenai anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sempurna. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. Pernyataan yang dikatakan oleh Ibnu Kathir tersebut menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Namun doa itu mudah dikabulkan jika seseorang punya keimanan yang benar. Perihal Ramadan adalah bulan doa dikuatkan lagi dengan hadis dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila ia memanjatkan doa akan dikabulkan. Hadis Riwayat Al-Bazar Al-Haythami dalam Majumah Az-Zawaid mengatakan bahwa perawainya thikoh atau terpercaya. Tiga waktu utama terkabulnya doa di bulan Ramadan akan kita rinci sebagai berikut. Pertama, waktu sahur. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Nabi s.a.w. bersabda. Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Ibnu Hajar juga menjelaskan hadis tadi dengan berkata, Doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Kedua, saat berpuasa. Dari Abu Hurairah radiyallahu Nabi s.a.w. bersabda. Tiga orang yang doanya tidak tertolak, Yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Pemimpin yang adil dan doa orang yang ditolimi. Hadis Riwayat Ahmad Sheikh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini suahih dengan berbagai jalan dan penguatnya. Imam Nawawi rahimallah berkata, Disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa untuk urusan akhirat dan dunianya. Ia juga boleh berdoa untuk hajat yang dia inginkan. Begitu pula, jangan lupakan doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Ketiga, saat berbuka puasa. Nabi s.a.w. bersabda, Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak. Pemimpin yang adil. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan doa orang yang terdolimi. Hadis Riwayat Tirmidhi dan Ibnu Majah. Al-Hafidh Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dalam Tuhwatul Ahwadi disebutkan bahwa alasan doa mudah dikabulkan ketika berbuka puasa. Karena pada saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Oh iya, memasuki sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ya yang diajarkan Rasulullah s.a.w. Sebagaimana hadis dari Aisyah r.a, ia berkata, Aku pernah bertanya pada Rasulullah s.a.w. yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Laylatul Qadar, lantas doa apa yang harus aku ucapkan? Rasulullah s.a.w. menjawab, Berdoa lah, Hadis dari Aisyah tersebut juga menunjukkan bahwa doa di malam Laylatul Qadar adalah doa yang mustajab, sehingga dia bertanya pada Rasulullah s.a.w. mengenai doa apa yang harus dipancatkan di malam tersebut. Jadi, perbanyaklah doa di bulan Ramadan ini, pasti akan Allah kabulkan. Termasuk doa agar pandemi COVID-19 segera berakhir.